9 Satelit Alami Luar Angkasa Selain Bulan Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Bicara. Sesuai dengan namanya, satelit alami adalah satelit yang bukan buatan manusia serta mampu mengorbit pada sebuah planet atau benda langit lainnya yang lebih besar daripada satelit itu sendiri. Salah satu satelit yang paling populer yaitu bulan yang mengorbit bumi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satelit alami lainnya di teta surya selain bulan yang ternyata memiliki keunikan tersendiri. Daripada lama-lama, simak video berikut ini. Oh iya, kalian tau nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga lho? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu dibicara.co.id. Di sini, kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di Bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Playstore. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Buat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe serta tekan tombol lonceng paling atas supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi menarik dari channel Bicara. Mimas Mimas merupakan satelit alami bagi planet Saturnus. Beberapa waktu lalu, NASA sempat memamerkan foto satelit Mimas di akun sosial media mereka. Satelit ini begitu mempesona, namun dijuluki sebagai Death Star karena memiliki bentuk cekung seperti sebuah kawah yang besar di bagian permukaannya. Mimas pertama kali ditemukan oleh Sir William Herschel, seorang astronom asal Inggris. Satelit ini ditemukan dengan menggunakan teleskop reflektor 12 meter di tahun 1789. Satelit ini dinamai Mimas, yang katanya diambil dari mitologi Yunani dari sosok sebenarnya yang dibunuh oleh Olympians dan Titans. Enkledaus Enkledaus merupakan satelit alami terbesar ke-6 untuk planet Saturnus. Uniknya, Enkledaus pernah diduga memiliki kehidupan. Satelit ini ditemukan oleh seorang bernama Herschel, tempatnya pada tanggal 28 Agustus 1789. Satelit alami ini menjadi salah satu satelit terbesar dengan diameter sekitar 500 km. Uniknya, satelit ini juga cukup sering menjadi objek untuk mempelajari tata surya, karena diduga ada kehidupan di dalamnya. By the way, permukaan Enkledaus tertutupi oleh S, sehingga dapat memantulkan cahaya matahari secara maksimal dan menjadi objek yang paling terang di tata surya. I.O. Satelit alami berikutnya adalah satelit I.O. milik planet Jupiter. Teman-teman tahu nggak seperti apa satelit ini? Kabarnya, menurut NASA, dalam satelit ini ada banyak gunung berapi yang masih aktif lho. Aktivitas vulkanik tersebut terjadi karena adanya gravitasi dari planet Jupiter yang sangat kuat. By the way, satelit ini pertama kali ditemukan pada 8 Januari tahun 1610 oleh Galileo Galilei. Penemuan satelit ini juga mengukir sejarah yang membuktikan bahwa tata surya kita ini selalu mengelilingi matahari. Kalisto Kalisto yang ditemukan pada tahun 1979 silam memiliki diameter sekitar 4.800 km serta mengorbi planet dengan jarak 1,8 juta km. Satelit alami milik Jupiter ini memiliki banyak kandungan es yang tercampur dengan sisa pembentukan planet purba sebelumnya. Jika kita mengamati lebih dalam, Kalisto juga memiliki banyak kawah yang diduga akibat hantaman batu-batu meteoroid sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Ukuran kawah-kawah tersebut juga sangat besar. Nah, kebayangkan sebesar apa meteoroid yang menghantamnya dulu. Ganymede Nah, satelit selanjutnya juga merupakan yang terbesar di tata surya, yaitu satelit Ganymede milik planet Jupiter. Dengan diameter yang besar mencapai 5.200 km, satelit alami ini bisa memunculkan aurora lho. Hal ini terjadi karena adanya medan magnetik dari satelit Ganymede yang menimbulkan pita gas menyala. Satelit ini juga ditemukan melalui teleskop Hubble pada tahun 1996. Dugaan adanya kehidupan juga berlaku untuk satelit alami ini. Namun, ternyata setelah diamati lebih lanjut, ternyata satelit alami ini hanya memiliki lapisan oksigen yang sangat tipis. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinannya ada kehidupan biologis di sana. Triton Triton pertama kali ditemukan oleh William Lassel, yang merupakan seorang astronom yang juga pembuat bir di Inggris. Satelit ini ditemukan pada tanggal 10 Oktober 1846. Satelit ini ditemukan dengan menggunakan teleskop buatannya sendiri, yaitu Newton dan Gregorian. Satelit alami Triton ini mengorbit planet Neptunus. Ukuran satelit ini bisa dibilang cukup besar dan berbentuk seperti bola. Diameter dari satelit ini sekitar 2700 km, atau sekitar 78% diameter bulan. Triton ini memiliki kandungan es sebesar 25% dan sisanya adalah material batuan. Hyperion Dari semua satelit yang telah dibahas di atas, rata-rata memiliki bentuk yang bulat seperti bola. Namun, hal bentuk tersebut rupanya tidak berlaku untuk satelit Hyperion yang memiliki bentuk mirip asteroid. Dilansir dari teknologi.bisnis, satelit ini juga mirip dengan batu karang di dasar laut. Hyperion ini mengorbit planet Saturnus dan merupakan bulan terbesar untuk planet Saturnus. Satelit yang memiliki bentuk cenderung lonjong ini memiliki radius rata-rata 83,9 mil atau sekitar 135 km. Satelit ini juga memiliki kandungan es lebih dari 40%. Europa Europa melupakan satelit untuk planet Jupiter. Dilansir dari earthsky.org, Europa ini disebut memiliki potensi untuk menjadi planet yang layak huni. Selain itu, satelit ini memiliki permukaan yang mulus dan ditutupi oleh permukaan es yang tebal. Berdasarkan hasil pengamatan Galileo, satelit alami ini memperlihatkan tanda-tanda adanya tektonik di Eropa. Lempeng tektonik ini berupa gunung es atau lempengan besar es yang akhirnya menutupi permukaan satelit alami Eropa ini. Titan Nah, pasti udah banyak nih orang yang tau satelit Titan. Satelit Titan disebut sebagai satelit terbesar Saturnus dengan permukaan yang penuh dengan es yang berkabut keemasan. Titan juga termasuk satelit alami yang terbesar kedua setelah Ganymede. Di satelit ini dipercaya terdapat siklus air di bawah tanah. Sehingga sempat dipertanyakan apakah terdapat kehidupan di satelit ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Oh ya by the way, Titan membutuhkan waktu 15 hari dan 22 jam untuk menyelesaikan 1 kali orbit terhadap Saturnus. Satu tahun di Titan kurang lebih sama dengan 29 tahun di bumi. Sebagian besar atmosfer dalam satelit Titan ini didominasi oleh nitrogen sebesar 95% dan 5%-nya didominasi oleh metana serta senyawa karbon lainnya. Kesimpulan Satelit alami yang bukan buatan manusia ini bisa jadi masih banyak yang belum ditemukan di tata surya kita. Planet-planet tata surya mungkin masih banyak menyimpan misteri dan salah satunya memiliki satelit yang mengorbit daripadanya. Kita tunggu saja para ilmuwan untuk mengunjungi atau meneliti lebih lanjut satelit-satelit ini. By the way, sampai disini dulu video kita pada kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!